Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Roy Potel Kali ini kita akan bahas mengenai Cara menghitung material cordak Nah contoh misalnya Kamu berencana membuat dak beton Ukuran 5 meter x 10 meter Dengan tebal 10 cm Berapakah kebutuhan material cordak betonnya Seperti Semen Pasir Koral Termasuk juga butuh berapa banyak besinya Oke pertama kita coba hitung kebutuhan semennya Misalnya disini dipakai semen yang satu saknya 50 kg Jadi semen 50 kg sama ringan 0,17 x volume cordaknya Yaitu 5 x 10 x 0,1 meter Yaitu 5 kubik Jadi 0,17 x 5 kubik Hasilnya sama dengan 0,85 Karena disini dipakai semen yang 50 kg Maka 0,85 ini kita bagi dengan 0,024 Jadi hasilnya kebutuhan semen Jadi hasilnya kebutuhan semen yaitu sebanyak 36 sak Lalu untuk kebutuhan pasir Lalu untuk kebutuhan pasir yaitu 0,34 x volume cordak yang tadi yaitu 5 kubik Hasilnya dibutuhkan pasir Hasilnya dibutuhkan pasir sebanyak 1,7 kubik Kemudian koral Kebutuhannya yaitu sebanyak 0,5 x volume cordaknya 5 kubik Hasilnya yaitu 2,5 kubik Yang terakhir menghitung kebutuhan besi cordaknya Misalnya nanti untuk besi daknya dipasang hanya satu lapis Dengan jarak tiap besi dipasang yaitu 15 cm Maka untuk kebutuhan besi arah X Diketahui panjang satu besi yang dibutuhkan yaitu 10 meter Dan jumlah besinya yaitu panjang arah Y Yang 5 meter Dibagi jarak tiap besinya yaitu 15 cm Kita ubah satuannya ke meter Menjadi 0,15 meter Hasilnya yaitu 33 buah Jadi total panjang besi arah X yaitu 33 buah Dikali panjang satu besi arah X yaitu 10 meter Hasilnya yaitu 330 meter Untuk kebutuhan besi arah Y caranya juga sama Jumlah besinya yaitu Panjang arah X yang 10 meter Dibagi jarak tiap besi 0,15 meter Hasilnya 67 buah Jadi total panjang besi arah Y yaitu 67 buah Dikali panjang satu besi arah Y yaitu 5 meter Hasilnya 335 meter Kesimpulannya total besi arah X dan Y yaitu 330 meter Ditambah 335 meter Hasilnya 665 meter Jika diketahui panjang satu batang besi yang ada di toko bangunan adalah 12 meter Maka kebutuhan batang besi yang harus dibeli yaitu 665 meter dibagi 12 meter Hasilnya yaitu 56 batang Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!